Musik Wisatawan dalam dan luar negeri memuja tempat ini. Mereka dimanjakan panorama eksotis dan ragam tradisi. Musik Begitulah Bali. Dunia lebih mengenalnya sebagai surga liburan. Namun, Bali jadi indah tak semata karena ini. Ada satu faktor penting yang membuat Pulau Dewata tak pernah kehabisan pesona. Yaitu masyarakatnya yang punya toleransi sangat tinggi. Mereka menerima pendatang dari mana saja. Di tengah mayoritas pengeluk Hindu, umat beragama hidup rukun berdampingan. Musik Saya akan mengusuri keharmonisan di tengah perbedaan yang ada di Pulau Bali. Simak perjalanan saya dalam Satu Indonesia. Musik Rasanya tak ada yang lebih kentara dari ini saat berbicara soal keharmonisan antar umat beragama di Pulau Dewata. Musik Masjid, gereja katolik, wihara, gereja protestan, dan pura berdampingan dalam satu kompleks peribadahan. Sesuai namanya, puja berarti menyembah dan mandala berarti lingkaran. Diresmikan pada tahun 1997, kompleks ibadah yang terletak di Nusa Dua ini dibangun untuk penuhi kebutuhan peribadahan para wisatawan. Musik Bukan tanpa alasan, puja mandala didirikan di Bali. Pulau Dewata dianggap menjadi lokasi paling aman untuk membangun lima rumah ibadah dari agama berbeda dengan lokasi saling berdekatan. Musik Sebagai orang Bali, termasuk bangga mempunyai suatu daerah dengan lima tempat ibadah ini. Apalagi kalau hari raya. Misalkan kalau di gereja katolik sedang natal atau pascah, umat dari agama muslim sangat membantu kita. Contohnya dalam mengatur lalu lintas. Beribadah di kawasan puja mandala tak hanya mempertebal keimanan, namun juga tenggang rasa umat. Musik Saya katakan bohong kalau saya katakan tidak terganggu. Pas misalnya kita lagi meditasi, di kiri kanan lagi bernyanyi. Tapi memang begitulah adanya karena kita berkumpul di sini. Manfaat yang paling besar justru toleransi itu. Bahwa setiap masalah yang timbul, semua ada jalan keluarnya. Semasa kita berpikir dengan sehat, dengan jernih, kita selalu bisa membicarakan supaya tidak menimbulkan masalah. Puja mandala dinaungi oleh Pak Kuyuban, kerukunan umat beragama. Saya bertemu Jufriya Dila Kapu, seorang protestan yang menjadi sekretaris Pak Kuyuban ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Kuyuban ini Pak? Nah, Pak Kuyuban ini kita sering membangun koordinasi bersama. Membangun komunikasi bersama antar pimpinan. Manakala kita dengar di luar sana mungkin ada keributan atau apa, maka cepat para pimpinan umat beragama menyikapi hal itu. Nah, kenapa sampai itu dilakukan? Karena setelah ada koordinasi antar pimpinan umat beragama, mereka menyampaikan kepada umat untuk bagaimana tidak terprovokasi dengan hal-hal yang terjadi di luar. Saya dengar kalau ada salah satu rumah ibadah yang ulang tahun, itu semua pemuka agama itu diundang ya dalam acara itu? Itu memang sengaja kita lakukan sehingga bagaimana kita menyampaikan kepada umat bahwa begitu pentingnya koordinasi atau kerjasama antar pimpinan. Saya kasih contoh, begitu gereja berulang tahun, pimpinan umat yang lain itu baik Muslim, Katolik, Pura maupun Buddha, itu diundang bersama, duduk bersama, berdampingan di dalam gedung gereja. Begitupun kalau itu terjadi di gereja Katolik atau di wihara atau di masjid, itu selalu para pimpinan umat ini duduk bersama. Lalu yang kelompok akar rumput ini meniru hal itu. Jufri berharap indahnya kedamaian antarumat beragama tak hanya terasa di radius 2,5 hektare luas kompleks ini saja, melainkan juga diadopsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Jufri memperkenalkan saya dengan Soleh Wahid, Wakil Ketua Pakuyuban Kerukunan Antarumat Beragama. Sebagai sesama pengurus Pakuyuban, mereka selalu bekerjasama dalam berbagai pertemuan ataupun acara. Pertugas Pak Jufri. Masjidnya berdekatan dengan rumah ibadah lain. Kalau seandainya di sini ada azan atau sebaliknya rumah ibadah lain ada suara yang terdengar, speaker, itu gimana Pak? Apa tidak mengganggu atau gimana? Jadi memang selama ini kita tidak merasa saling terganggu ya. Jadi pernah ada orang luar negeri, muslim, dia di masjid Nosola Jumat. Pas jam 12 lonceng gereja mesti berbunyi. Jadi pada saat dia berbunyi dia kaget. Dia tanya, ini masjid apa gereja? Temennya jawab di sampingnya, yang gereja di sampingnya, yang ini masjid. Memang kita sudah terbiasa, orang lain mungkin merasa aneh ya. Tapi kita, oh itu lonceng jam sekian, nanti lagi juga bunyi, itu sudah mengerti kita. Di gereja yang akhirnya juga begitu, mereka sudah paham jam sekian, nanti lagi ada azan. Dan di Pura, itu juga ada namanya Puja Trisandil. Itu juga pagi, siang, dan sore. Itu juga ada. Karena setiap harinya kita mendengar, itu bukan sesuatu yang aneh. Rombongan Raja Salman juga kemarin sempat sholat di sini ya? Rombongannya iya. Terus apa komentar mereka, rombongan itu? Saya tidak menduga, ternyata orang Arab Saudi kagum. Saya mengira awalnya mereka akan tidak suka ya. Ini kok ada Islam, kok pajir jajir sama gereja. Ternyata mereka senang. Mereka bangga. Wah ini baru luar biasa katanya. Kalau bisa tempat lain juga membuat yang seperti ini. Supaya orang berbeda agama itu tidak bermusuhan. Orang berbeda agama itu bisa kerjasama. Dan Bali bisa membuktikan. Menurut Bapak apa sih hikmah dari tempat ibadah yang berdekatan ini? Banyak sekali ya hikmahnya ya. Jadi secara internal, bagi umat Islam tempat ibadah ini menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa menerapkan ajaran Al-Quran di kehidupan yang nyata. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang datang ke sini selalu mengambil pelajaran. Dan mereka selalu kagum. Karena tuntutan, karena mereka selalu mengambil pelajaran, maka masing-masing tempat ibadah akan membenahi diri. Yang ketiga, kita melihat ini semacam laboratorium kerukunan. Ini akan menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan hiruk pikuk tentang perbedaan agama tidak akan rame lagi selanjutnya. Mudah-mudahan Bali ini mengawali semuanya itu. Terima kasih banyak Pak Haji atas perbincangannya. Sama-sama. Ketemu orang di luar itu biasanya kadang kan bertanya, Bu, kerja di mana? Saya bilang kalau di Pondok Pesantren, Hah? Kok bisa ngajarnya di sana? Saya bilang, oh saya agama Hindu, orang Bali, Bu, asli. Setiap hari sebelum beraktifitas, Nima Desuwardani selalu menghampiri Sanggah Pemerajan, tempat sembahyang keluarga bagi umat Hindu Bali. Ia memanjatkan rasa syukur atas kehidupan, juga memohon keselamatan pada Tuhan. Usai sembahyang, perempuan yang akrab di sapa Dhani ini siap berangkat kerja. Sudah 13 tahun, Dhani mengabdi sebagai guru di tempat ini. Pondok Pesantren, Bali Bina Insani. Pesantren yang terletak di desa meliling kecamatan kerampitan tambanan ini memang unik. Berdiri sejak 1991, Pesantren ini mempekerjakan guru non-muslim sebagai tenaga pengajar. Dari 52 guru yang mengajar di Pesantren, 16 diantaranya beragama Hindu. Guru-guru non-muslim di Pesantren mengajar mata pelajaran umum, seperti Dhani yang mengajar ilmu pengetahuan sosial. Tak ada perlakuan berbeda bagi para guru beragama Hindu. Bahkan di Pesantren ini, Dhani diangkat menjadi wakil kepala bagian sarana dan prasarana. Kalau reaksi orang-orang biasanya melihat ibu beragama Hindu, tapi mengajar di Pesantren itu, mereka biasanya kayak gimana sih? Kalau yang di sekeliling tetangga itu kan sudah tahu, biasanya kalau ketemu teman-teman lama, ketemu orang di luar itu biasanya kadang kan bertanya, Bu, kerja di mana? Karena saya bilang kalau di Pondok Pesantren, kok bisa ngajarnya di sana? Saya bilang, oh saya agama Hindu, orang Bali, Bu, asli. Kok bisa diterima? Iya. Karena Pondok di sana terbuka, saya bilang seperti itu. Ibu, sebagai guru Hindu, selama kerja di sini ada pengalaman-pengalaman menarik gitu, Bu? Yang unik apa? Yang unik pengalaman saya selama di sini, mengikuti kegiatan keagamaan itu, biasanya ada idulada, alal bihalal. Kadang kalau memang ada kegiatan kayak kemarin ada bupati dari Lombok gitu, saya ikut menggunakan jilbab, menggunakan dres, seperti itu. Kayak kunjung ahlak kunjungan ke Pondok juga seperti itu. Kalau kurban juga ibu dapat daging kambing ya? Iya, dapat. Kadang dikirimi sama anak-anak. Dikirimi sama anak-anak juga? Yang membuat paling betah di sini itu apa, Bu? Yang membuat saya betah di sini karena teman-teman kompak, kerjasamanya bagus dalam pekerjaan, seperti keluarga sendiri. Kalau lama libur itu malah saya nggak senang, kangen sama teman-teman. Ketut Imaduddin Jamal merupakan pendiri La Roiba, yayasan yang menaunyi pesantren Bali Bina Insani. Sebagai putra asli Bali, ketut tumbuh dengan nilai-nilai masyarakat Bali yang selalu rukun, tanpa memandang agama dan etnis. Alhasil, ia pun ingin membangun pesantren yang mengedepankan pluralisme. Karena berangkat dari awal bahwa yang kami kedepankan itu adalah persamaan, bukan perbedaan, maka guru-guru maupun murid-murid yang akan mengabdikan dirinya bagi seorang guru untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun agamanya, etnisnya, ya kami terima saja gitu. Saya sangat menghargai bahwa guru-guru yang agama Hindu di sini ini ingin menciptakan sebuah generasi yang mengajarkan kebersamaan, yang mengajarkan kebinekaan, yang mengajarkan NKRI, yang mengajarkan menyameberaya kalau bahasa Balinya. Walau awalnya kebijakan pesantren ini mengundang kontroversi, ketut berkukuh pada keyakinannya. Keteguhan itu buahkan apresiasi. Bali Bina Insani jadi tujuan delegasi Menteri Luar Negeri dari 60 negara yang tergabung dalam Bali Demokrasi Forum pada Desember 2016 lalu. Pesantren Bali Bina Insani dianggap sebagai model toleransi antar umat beragama di sekolah Islam yang melibatkan warga dan muslim sebagai tenaga pengajar. Bali Bina Insani menjadi rumah sekaligus tempat belajar bagi 339 orang santri. Di saat kebanyakan pesantren memberi santrinya kegiatan belajar formal serta ekstra kurikuler, para santri di sini secara langsung mendapat pelajaran tambahan paling berharga, yaitu toleransi dan pentingnya menghargai perbedaan. Di situ mengajarin saya kalau perbedaan itu bukan masalah. Mengajarin saya gimana kerukunan antar sesama umat. Kesannya kita di sini sangat baik karena kita dapat bertoleransi dengan agama yang lain. Jangan mentang-mentang gurunya itu Hindu, kita tuh nggak bisa belajar ke orang yang beda agama juga. Kalau belajar sama yang beda agama, jadi kita bisa lebih tahu apa itu perbedaan. Kuncinya adalah dari pemimpinnya. Kalau pemimpin menginginkan suatu hal yang positif, tidak menggunakan itu sebagai isu politik, ya tidak akan ricuh. Panorama Surgawi dipadu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Bali dihuni sekitar 4 juta warga. Lebih dari 80 persennya beragama Hindu, kemudian 13 persen Muslim, sementara 3 persen lainnya ada yang memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, dan Buddha. Keharmonisan antar umat menjadi kunci lestarinya pesona pulau ini. Salah satu kabupaten yang terletak sekitar 35 km dari barat dan pasar ini menjadi bukti. Kabupaten Tabanan. Februari 2017, Sang Bupati Niputu Eka Wiryastuti dianugerahi Kementerian Agama Harmony Award. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang berkontribusi dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Keharmonisan ini pula yang membuat Tabanan terpilih menjadi tuan rumah Bali Demokrasi Forum 2016, sebuah forum kerjasama negara demokrasi di Asia. Soal perhatian, Bupati yang akrab di Sapa Eka ini tak mau pandang dulu, termasuk pada kalangan minoritas. Untuk Muslim Tabanan misalnya, Eka rutin mengadakan acara mudik gratis setiap menjelang Idul Fitri. Ia juga menghelat khitanan masal yang melibatkan lebih dari 170 anak selama 40 jam non-stop. Pencapaian ini dicatat dalam rekor muri. Eka sering kunjungi warga, terutama mereka yang membutuhkan. Seperti nenek yang satu ini. Lama hidup sebatang kara, Sarwiyah bertahan hanya dengan mengandalkan belas kasihan tetangga. Kisah penderitaan sang nenek sampai ke telinga Eka. Eka menyambungnya dengan uluran tangan. Bantuan berupa sandang, keperluan ibadah dan uang tunai langsung ia berikan. Oh menurut saya itu biarpun Hindu, biarpun Islam, biarpun anu, sama aja ya. Dirakul semua sama Ibu Bupati itu. Iya, betul. Dijunjungi ya. Bukan di sini dok, yang di kampung Jawa juga itu diijunjungi sama Ibu Bupati. Berbicara soal interaksi dengan warga, berbicara tentang kerukunan. Baru-baru ini kan Ibu mendapat Harmony Award ya. Anugerah Kerukunan Umat Beragama. Itu pencapaian apa yang membuat Ibu akhirnya meraih Harmony Award itu? Artinya Harmony Award itu kan menciptakan keharmonisan, menciptakan rasa nyaman, rasa damai. Kebetulan di tabanan ini kami semua umat itu saling kasih ya, saling menghargai, saling mensupport. Jadi tidak ada batas-batas agama itu memisahkan kita. Karena sebetulnya agama itu adalah cara kita untuk memuja beliau dengan cara yang bermacam-macam. Saya merasa miris justru gitu loh. Kenapa mesti miris justru? Artinya di Indonesia ini cuma ada tujuh kabupaten yang bisa mencapai itu. Nah oleh karena itu ini menjadi tolak ukur, menjadi review kita bersama bagaimana bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian. Bicara soal kemarin Ibu mengadakan sunatan massal, terus mudik gratis. Nah sementara kan mayoritas warga di sini adalah Hindu. Apakah ini kemudian pernah jadi kontroversi nggak? Sangat, sangat kontroversi. Tapi segelintir sih ya, segelintir. Hanya bermuatan politik kalau saya bilang. Karena sebetulnya buat saya itu tidak mengikis atau mengurangi niat baik saya. Karena apapun yang namanya niat baik, janganlah kita melihat agamanya. Yang namanya niat baik, kita lihat manusianya, kita lihat individunya, kepentingannya. Ibu, sekarang kan negara kita sedang dalam krisis kebimekaan. Nah menurut Ibu, apa sih yang bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia dari Tabanan? Kuncinya adalah dari pemimpinnya. Kalau pemimpin menginginkan suatu hal yang positif, tidak menggunakan itu sebagai isu politik, ya tidak akan ricuh. Jadi tidak hanya peran dari masyarakatnya, para pemimpin-pemimpinnya juga ya? Para pemimpinnya juga punya peran yang paling besar. Karena namanya masyarakat kan perlu dituntun, perlu dibimbing, perlu diayomi. Dan buat saya capek lah energi kita dipakai untuk hal-hal yang tidak positif. Terima kasih banyak atas perbincangannya. Terima kasih. Bali, membuka diri tanpa membedakan. Tak lantas kehilangan identitas budaya lokal, keragaman justru dianggap kekayaan. Bukti bahwa kebinekaan selalu bisa jadi kebanggaan, bukan permasalahan. Terima kasih telah menonton!